Warung Sembako menjadi salah satu bisnis yang paling potensial untuk dilakoni. Hampir semua orang akan membutuhkan Sembako sepanjang tahun, sebab ini termasuk dalam kebutuhan yang wajib untuk dipenuhi. Tidak pernah sepi pembeli, Warung Sembako akan berkembang dengan pesat, apalagi jika dibuka di lokasi yang strategis. Namun persaingan dalam bisnis ini juga terbilang sangat ketat, sebab ada banyak orang yang tertarik untuk menekuninya. Sangat penting untuk memulai bisnis ini dengan cara yang tepat sejak awal. Bukan hanya persaingannya saja, berbagai kendala lainnya di dalam bisnis Warung Sembako ini juga tentu harus diantisipasi dengan baik. Berikut ini adalah beberapa langkah cerdas yang bisa Anda lakukan untuk memulai bisnis Warung Sembako dengan sukses. Setelah itu, barulah kamu bisa menambahkan produk atau jenis barang lainnya sesuai dengan permintaan dan kebutuhan. Berikut ini beberapa gambaran mengenai jenis barang sembako yang paling umum dan banyak dicari. Dalam bisnis, bersaing merupakan hal yang biasa. Namun dengan adanya kompetitor terkadang mempengaruhi penjualan toko kita. Nah hal ini tidak boleh kita lupakan begitu saja, kita perlu mensiasatinya agar toko kamu tidak kalah saing. Kamu perlu memerhatikan strategi apa yang dilakukan kompetitor kamu, terutama yang menjual barang serupa. Jangan sampai pengunjung lebih banyak datang ke toko kompetitor karena promo yang diberikan lebih baik dari toko kamu. Pemantauan kompetitor ini harus kamu lakukan secara bergalaya, agar toko kamu tidak tertinggal jauh. Apa hal ini perlu? Secara logika, konsumen atau pembeli pasti memilih barang yang sama namun dengan harga yang lebih murah. Hal inilah yang akan membuat toko kelontong Anda menjadi ramai. Untuk perbedaan harganya sebenarnya tak harus banyak, dengan selisih 500 rupiah hingga 1000 rupiah saja sebenarnya sudah menarik minat pembeli. Kualitas pelayanan menjadi ujung tombak dari setiap bisnis perdagangan. Orang akan lebih senang berkunjung ke toko yang harga jualnya lebih tinggi namun pelayanannya ramah. Jadi, harga murah saja tidak cukup untuk menarik perhatian pelanggan. Jika Anda bisa memberikan harga yang lebih rendah serta pelayanan yang baik, mengapa tak lakukan keduanya? Jangan lupa tersenyum kepada pelanggan yang mampir ke toko Anda. Usahakan untuk selalu berterima kasih atas kunjungan pelanggan tersebut. Dengan cara ini, konsumen pun tidak enggan untuk bersikap baik kepada Anda. Kualitas pelayanan yang baik akan menambah penilaian positif terhadap bisnis Anda. Usaha riil dalam berdagang dengan teknik seperti di atas sangat penting untuk dilakukan. Namun, hal terakhir dan terpenting adalah melalui doa dan amalan. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Saya doakan, Anda yang sedang menjalankan sebuah usaha atau bisnis, dan Anda yang akan memulai sebuah usaha atau bisnis, semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dan senantiasa diberikan kesehatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.